Seperti yang sudah saya bilang di video sebelumnya, bahwa saya akan terus memantau perkembangan terbaru tentang aturan biaya cukai mengenai pembatasan barang bawaan penumpang dari luar negeri. Di video kali ini, saya akan menginformasikan bahwa akan ada kemungkinan aturan yang membatasi barang bawaan penumpang dari luar negeri tersebut akan direvisi. Aturan yang sampai sekarang bikin gaduh dan polemik ini berbuntut panjang. Banyak sekali masyarakat yang sering berpergian ke luar negeri merasa resah, terlalu ribet, keberatan dengan aturan baru yang diterapkan mulai dari 10 Maret lalu. Dan puncaknya, saat unggahan real Instagram Beacukai Kualanamu yang merespon pertanyaan di kolom komentar akun real Instagramnya, dirujak para netizen Indonesia yang kesal, nggak tanggung-tanggung. Staff khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo sampai mengklarifikasi dan meminta maaf atas kisruh dan keresahan yang ditimbulkan tentang hal ini. Video realnya sudah di-take down ya dari akun Instagram Beacukai Kualanamu. Di video real tersebut, ada pertanyaan dari netizen di komentar, bagaimana kalau saya ke luar negeri membawa sepatu, pakaian, dan perlengkapan lain, dan saat pulang, barang bawaan saya tidak dianggap sebagai barang baru. Dan respon dari admin Instagram Beacukai Kualanamu itu, kita dianjurkan untuk melaporkan barang bawaan apa aja yang kita bawa ke luar negeri di bandara keberangkatan sebelum terbang. Like what? Dipikir yang keluar negeri dalam sehari itu cuma 10-20 orang kali ya? Ribuan orang, neng. Itu aja. Kalau kita mau keluar negeri, setidaknya, kita harus sudah sampai di bandara minimal 3 jam paling amannya. Agar tidak ketinggalan pesawat. Karena kita harus ngantri untuk check-in bagasi, antri lagi di security check, antri lagi di checkpoint imigrasi, dan kita masih harus nyari gate pesawat kita yang kadang jaraknya jauh banget. Kayak di terminal 3 bandara Soekarno-Hatta. Masa iya kita harus ngantri lagi untuk menunjukkan ke petugas Beacukai. Berapa kaos yang kita bawa, berapa celana dalamnya yang kita bawa, berapa skincare yang kita bawa, sepatu yang kita bawa. Di bayangan saya ya, itu bukan cuma ribet lagi, tapi bakal menimbulkan masalah yang besar. Karena bisa bikin banyak orang ketinggalan pesawat dan yang ada. Bukan 3 jam lagi kita harus sampai di bandara. Mungkin 3 hari sebelumnya, kita harus udah sampai di bandara. Karena antrian yang bakal mengular di Beacukai. Tapi tenang, ini nggak bakal kejadian kok. Staff khusus Menteri Keuangan Pak Yustinus Prastowo sampai meminta maaf atas keresahan yang ditimbulkan dari respon Beacukai Kuala Namu tersebut dan mengklarifikasinya. Dalam wawancaranya dengan Metro TV, menurut beliau, ini hanyalah kesalahpahaman komunikasi di saat yang kurang tepat. Beliau meluruskan bahwa aturan menunjukkan barang bawaan sebelum berangkat ke luar negeri itu sudah berlaku sejak lama. Tapi ya, tapi difokuskan ke barang-barang yang punya value yang tinggi atau high value goods. Seperti contohnya, barang pameran yang akan dipamerkan di luar negeri. Atau musisi yang akan mengadakan konser di luar negeri. Atau produser film yang mau shooting di luar negeri. Nah, itu kan barang-barangnya seperti alat-alat musik band atau kamera perfilman dan peralatan mahal lainnya. Itu yang wajib dilaporkan di Beacukai, Bandara Keberangkatan di Indonesia. Agar saat mereka balik ke tanah air, sudah ada datanya dan barang-barang tersebut tidak dianggap baru dan mereka tidak dikenakan pajak. Kalau barang bawaan penumpang kayak kita-kita sih, itu nggak perlu dideklarasikan. Sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Hanya saja jawaban dari akun Instagram Kuala Namu itu, kita harus melaporkan barang-barang yang berpotensi pajak seperti laptop, handphone, sepatu, tas, dan sebagainya. Itulah yang bikin gaduh. Makanya, Pak Yustinus langsung turun gunung untuk meluruskan agar polemik ini tidak makin parah dan semakin salah paham. Saya juga heran ya, akun Instagram Beacukai Kuala Namu ini kayaknya semangat banget gegap gempita menyambut aturan Beacukai terbaru mengenai batasan barang bawaan penumpang ini. Sempat juga tuh di salah satu video realnya bilang bahwa kita yang mau beli kosmetik dari luar negeri harus ada izin pom-nya. Sangat amat lucu sekali. Nggak tahu deh, videonya itu sudah di-take down atau masih. Pak Yustinus juga menyampaikan dalam wawancaranya dengan Metro TV bahwa aturan baru mengenai batasan barang bawaan dari luar negeri tersebut atas keluhan banyak pelaku usaha karena maraknya barang impor yang beredar di Indonesia termasuk barang-barang dari Justip yang bikin lesu pasar dalam negeri terutama UMKM dalam negeri. Ada baiknya usaha Justip ini diberi perhatian dan aturan khusus dan harus ada kriteria yang jelas antara Justiper yang beli barang-barang banyak untuk dicual lagi dan para wisatawan atau tenaga kerja Indonesia yang pulang ke Indonesia dengan membawa banyak barang tapi tidak untuk dijual melainkan untuk oleh-oleh karena kalau patokannya hanya dari bungkus atau box barang yang kita bawa sih itu masih sangat rancu ya karena bisa aja kita yang beli sepatu misalnya buat oleh-oleh untuk ibu dua pasang buat oleh-oleh untuk bapak dua pasang yang harganya masing-masing mungkin 500 ribuan dan karena hadiah untuk orang tua jadi sepatunya tetap kita taruh di boxnya kalau dari total harga masih kurang dari 500 USD ya yang artinya bebas pajak tapi kalau sepatu-sepatu itu dianggap oleh biacukai sebagai non-personal use karena masih ada boxnya kemungkinan kita dikenakan pajak karena membeli sepatu lebih dari dua pasang dan ada boxnya sedangkan nih ya para Justiper itu sudah pintar-pintar pakaian atau barang-barang yang mau dijual lagi juga dicampur-campur biar nggak ketahuan kalau itu barang Justiper yang akan dijual lagi karena kebanyakan pelaku Justiper itu bukan yang beli tas atau sepatu yang harganya puluhan atau ratusan juta ya tapi kebanyakan mereka yang beli sepatu dengan harga 300 atau 500 ribuan dan beli dalam jumlah yang banyak pakaian yang murah-murah bahkan snack jajanan khas negara kunjungan seperti milk bun dari Thailand contohnya dan kalau patokannya hanya dari box atau dus barang yang kita bawa itu ya bakal susah yang ada nanti kita yang beli barang-barang yang nilainya kurang dari 500 USD disangka Justip dan dikenakan pajak karena barang yang kita bawa ada dusnya dan melebihi batas ketentuan seperti 5 pieces atau 2 pieces dan Justiper yang bawa 10 pasang sepatu misalnya dan nggak ada boxnya itu malah lolos tidak dikenakan pajak kan itu nggak adil ya bagi kita-kita yang beli barang-barang dari luar negeri untuk pemakaian sendiri atau untuk oleh-oleh jadi semoga saja aturan tentang batasan barang bawaan dari luar negeri ini sesegera mungkin direvisi diperjelas lagi sedetail-detailnya agar tidak bikin kita yang mau pulang ke Indonesia jadi pusing dan was-was takut barang bawaan kita dianggap non-personal use dan dikenakan pajak karena kita dianggap Justiper terutama yang bawa pakaian dan barang tekstil kabar baiknya Undang-Undang Permendag nomor 36 tahun 2023 ini menurut staf khusus Kementerian Keuangan akan segera direvisi atau bahkan ditunda penerapannya karena sudah menimbulkan kegaduhan intinya bagi kalian yang mau pulang dari luar negeri terutama bagi para tenaga kerja Indonesia yang mau pulang kampung kalian nggak perlu khawatir boleh bawa oleh-oleh untuk keluarga seperti biasa dan dalam jumlah yang sewajarnya dan untuk sementara ini kalau bawa oleh-oleh seperti sepatu tas atau pakaian baiknya jangan pakai box atau bungkusnya untuk sementara ini karena aturan yang baru diterapkan ini masih mengambang apa aja barang-barang yang dianggap personal use dan yang non-personal use nanti kalau ada update terbaru lagi pasti langsung saya buatkan videonya untuk kalian jadi jangan lupa buruan klik tombol subscribe-nya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati